Intro Sedikitnya 500 warga Gelurhanci Johor ke Jomatan Kuningan mendatang ke Masjid Al-Fala saat azan subuh berkumandang. Hatusan warga serentak melaksanakan sholat subuh Joma'ah. Mereka terdiri dari orang dewasa, orang tua, remaja hingga anak-anak. Pemandangan sholat subuh pada minggu pagi tersebut sepintas mirip kondisi sholat hari raya Idul Fitri. Timbulnya minat masyarakat sholat di Masjid tak lepas dari peran pengurus DKM Al-Fala. DKM mengundang joma'ah sholat subuh yang tersebar di puluhan musola. DKM meminta supaya tiap hari minggu warga melaksanakan bersama sholat subuh berjoma'ah di Masjid Kelurahan. Pengurus masjid menyiapkan mu'azin terbaik dan imam dengan bacaan Quran terbaik untuk menyambut warga Cijoho. Selain beribadah, setiap warga yang datang mendapat voucher makanan senilai 5.000 rupiah. Makanan ini disediakan oleh pelaku usaha kecil sekelurahan. Voucher ini merupakan sumbangan para dermawan dan dari pihak DKM. DKM Al-Fala Kelurahan Cijoho untuk tahun 2022 itu salah satunya untuk memakmurkan masjid. Karena selama ini antara nama DKM dengan keadaannya itu berbeda. Dewan kemakmuran masjid ternyata belum makmur masjid ini. Kalau dilihat secara fisik masjid ini sudah bagus lah. Ya udah bersih bagus lah pokoknya gitu. Kegiatan warga Cijoho ini diharapkan semakin mempertebal keimanan, membangkitkan ekonomi dengan memasarkan produk kuliner UMKM setempat serta menjadi tempat beramal bagi yang mampu dengan menyediakan voucher. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan